Halo guys selamat datang di channel Om Bob 88 saat ini saya mau review racket dari Yonex yang dan GO nah sebelum lanjut nonton temen-temen jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya ini kita mulai review Yonex Red Ori yang dapat free nya tas seperti ini tas kain dan kita review singkat dari rakyat Yonex ini beratnya dan spek yang ada di frame ini kita mulai dari kiri itu ada Astroq 77 ini Astroq 77 Astroq 88D Astroq 88S Astroq 99 Astroq 100 ZX ZZ Force 2 Nano Flare 700 Voltic Force Lindan ya ini kita geser dulu Nah kita mulai dari Voltric Force Lindan Voltric Force Lindan ini kebetulan yang pakai Lindan ya kalau di Yonex ini ditulisnya Voltric Force Hai ini motifnya cakep banget dan disini ada kodol seri-nya Hai disini keterangannya 4U 25-28 LBS 4G Hai disini juga ada holo-nya Hai nah Hai nanometrik made in Jepang head happy balance atau long-size Hai 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 Ultra Slipshot Ultra Slipshot isometrik Hai nanometrik nah disini ada tulisannya isometrik ini memang bentukannya isometrik Hai motifnya seperti ini nanti di akhir video saya buatkan video detailingnya Hai jadi biar teman-teman bisa kita lihat lebih dalam lagi motif bentukan raketnya seperti apa Hai Oke ini kita tes beratnya berapa Hai beratnya 83 gram kategori 4u Hai nah lanjut kita ke Nano flare 700 untuk Nano flare ini kita review warna biru nah Nano flare 700 ini ini dia ngeluarin tiga warna satu warna merah ini biru satu lagi hitam gold Hai disini tulisannya Hai 4u 20-27 LBS nah dia juga ada dua nih nih yang 4u 20-27 20-27 LBS sama ada satu lagi kalau nggak salah kualitasnya sampai 30 LBS tapi itu sama aja semuanya kualitasnya GO guys Hai kualitas GO ya dan ini juga kita tarik 30 masih aman nah hampir semua rakyat yang ada di meja ini sudah saya tes tarik 30 masih aman untuk di Nano flare 700 ini dia ada tulisannya Super simshaft made in Jepang ada kode serinya juga di sini sini ada tulisan Nano flare isometrik sonic flare system sonic flare system ini lentur ya kita timbang beratnya beratnya 82 gram 4u di pantatnya juga ini ada tulisannya Yonex Jepang oke next ini dia jet jet force ini juga jet jet force dipakai lindan juga ya warnanya black orange merah merah hitam kuning hitam sama terakhir hitam biru ini tulisannya 4u 25-28 LBS 4G nanometrik high modulus grafit head head be balance made in Jepang extra slim sharp isometrik juga di sini ada bintang limanya ya 1 2 3 4 5 ini motifnya bagus banget ngejereng pantatnya juga yonex Jepang kita tes beratnya beratnya 83 gram 4u next 100 jet egg a stroke 100 jet egg ini kalau nggak salah dipakai sama pemain Denmark saya lupa namanya oke tulisannya di sini 4u 20-27 LBS G4 nah ini juga dia ada ngeluarin 4u 20-27 LBS sama sampai 30 LBS ini motifnya seperti ini ini dia sebenarnya ada 2 satu 100 jet egg satu lagi 100 jet jet motifnya hampir semua sama beda di sini tulisannya ini develop by jonex Jepang made in Taiwan di sini kodenya ada juga serinya oke motifnya seperti ini oke motifnya seperti ini oke motifnya seperti ini reksis IBK plus lanjut Astroxon 99 Astroxon 99 ini dikeluarin warnanya hitam hijau biru emas sama orange hitam orange hitam itu dipakai sama Kento ya kalau nggak salah ya nah di sini Astroxon 99 made in Jepang terus tulisannya 4u 20-27 LBS sama satu lagi dia juga ada yang 30 LBS juga tapi sama-sama kualitas GO juga oke di sini juga ada stiker yonexnya ada holo nya ini juga udah pernah kita bikin videonya tarikan 30 masih aman isometric high modulus grafit super slim shaft jadi slimnya ini ya oke kita timbang beratnya 84 gram 84 gram patu lanjut ini Astrox 88S yang dipakai sama Minion warnanya merah putih dan kalau yang lamanya itu warnanya itu hitam mix hijau hitam mix merah 88D 88S yang warna lama ini warna barunya ini made in Jepang 4u 25 30 LBS nah di sini ada logo PBS ini nih guys ada holo nya juga ini ada kodenya ini SP ada tulisan SP nya oke ada 2 yang ini 88D nya sama di sini juga PBSI nya sampai 30 LBS 4u SP juga oke kita timbang beratnya berapa ini 85 ini 81 88S 81 88D nya 85 ya tadi ya ya 84 head happy balance 10mm long panjangnya 10mm nah kalau yang itu kan yang tadi 10mm itu 88D nah untuk yang 88S head happy balance long 50mm eh 5mm bukan 50mm jadi ada perbedaan di sini ini kalau teman-teman bisa lihat nah di sini 10mm di sini 5mm 88S 5mm 88D 10mm terakhir Astrok 77 Astrok 77 ada warnanya biru hitam sama biru hijau stabilo ini 4u 20-27 LBS dia juga ada yang 30 LBS sama-sama kualitas GO cuma beda tulisan grafier aja di sini made in Jepang isometrik isometrik head happy head happy balance long size rotational generator system ya ini lentur juga ini warna biru, biru hitam beratnya 83 gram masuk kategori 4u yo next Jepang bantotnya oke sekian video review singkatnya ini saya buatin video yang GO biar teman-teman tahu rakyat GO itu seperti apa nah ya seperti ini jadi ya beratnya beda-beda karena kan ini bukan yang asli jadi ya nggak bisa kalau minta misalkan 4u beratnya 82 atau berapa nah makanya ini tadi beda-beda kayak tadi 88S 88D itu beratnya juga beda oke guys thank you yang udah nonton terus support channel ini kalau ada yang salah saya minta maaf oke thank you ya guys ya Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih